selamat menikmati ini adalah program dari Bisa yang sudah banyak komen dan respon ternyata ini program yang bermanfaat sekali buat anak-anak Indonesia makanya Kak Erlan jadi sangat senang sekali bisa menebarkan manfaat dan juga bisa menebarkan nasihat kepada adik-adik semua makanya adik-adik nasihat itu memang sangat luar biasa karena nasihat itu adalah bagian dari agama kita makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an-nasihat apa adik-adik? ad-dinu an-nasihat agama itu adalah nasihat agama itu adalah nasihat nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah SWT dan hadis inilah adik-adik yang mau kita hafalkan hari ini adik-adik kita mau menghafal hadis ini hadis yang ke-8 ad-dinu an-nasihat agama itu adalah nasihat nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah SWT makanya adik-adik harus kita ketahui karena nasihat merupakan bagian dari agama kita makanya kalau kita dinasehati oleh ayah ibu kita Abi Umi dinasehati oleh Ustadz Ustadzah dinasehati oleh kakak kita guru-guru kita maka kita harus terima dengan senang hati karena yang namanya nasihat itu tanda cinta dari mereka semua adik-adik adik-adik kalau diberitahu oleh ayah bunda jangan marah justru malah senang karena ayah dan bunda Abi Umi kita pasti menginginkan kebaikan buat kita kak Erlan emangnya nasihat itu apa sih kak Erlan bukannya kita itu harus selalu nasihat ya dan gak boleh sakit adik-adik beda nasihat sama sehat itu beda kalau sehat lawannya sakit kalau nasihat itu ada lagi pengertiannya lah emang nasihat itu apa sih kak Erlan iya kata ulama adik-adik nasihat itu adalah irodatul khair lilmansuhi menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati berarti adik-adik kalau ayah bunda kita menasehati kita berarti itu tanda mereka semua sayang kita karena mereka menginginkan kebaikan buat kita makanya adik-adik kalau ayah bunda ustad-ustadahnya ataupun guru-gurunya ataupun sesama teman menasehati kita kita harus senang hati menerimanya dan mendengarkan kalau nasihat itu baik juga kita amalkan adik-adik hah gitu ya kak Erlan iya justru adik-adik kalau kita bisa saling nasihat menasehati ini menjadikan kita manusia yang beruntung apa kak Erlan? beruntung maksudnya gak rugi? iya karena orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang saling nasihat menasehati emang benar kak Erlan? iya kan adik-adik sudah hafal ayatnya innal insa nalafi khusr illalladhi na'amanu wa'amilu sholihat watawasobil haq watawasobisaber sesungguhnya manusia itu dalam kerugian adik-adik manusia itu semuanya rugi kecuali siapa? yang pertama orang yang beriman yang kedua orang yang beramal soleh nah yang ketiga dan yang keempat itu siapa? yaitu orang yang saling nasihat menasehati untuk menaati ketaatan menaati kebenaran dan juga saling nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran adik-adik ternyata kalau kita mau menjadi orang yang beruntung kalau kita mau menjadi manusia yang tidak rugi maka jangan bosan untuk terus saling nasihat menasehati karena nasihat adalah bagian dari agama kita makanya yuk kita hafalkan hadis ini ad-dinu an-nasihat agama itu adalah nasihat ad-dinu an-nasihat ad-dinu an-nasihat agama itu adalah nasihat agama itu adalah nasihat masya Allah Warakallahu fikum adik adik Walhamdulillah hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Untuk menghafal hadis ini dengan mudah Jangan pernah bosan ya Untuk saling nasihat menasehati Untuk semangat menghafal hadis Rasulullah Karena ini merupakan nasihat dari Rasulullah kepada kita Makanya ikuti terus mahir Menghafal hadis Rasulullah SAW Bersama Bisa, Yufit Edu dan juga K. Erlan Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat buat adik-adik di seluruh Indonesia Dimanapun adik-adik berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh